Apakah kamu pernah mendengar hal-hal seperti ini? Perempuan gak becus baca peta kalau soal navigasi laki-laki lebih jago dibanding perempuan. Atau perempuan suka nyasar karena buta peta? Anggapan umum bahwa perempuan gak jago baca peta itu udah jadi candaan klasik. Lelucon ini seakan sudah diterima jadi fakta. Tapi coba dipikir-pikir lagi, apa benar? Perempuan itu payah membaca peta. Membaca peta itu bukan proses yang simple loh. Untuk bisa tahu arah ke tempat tujuan diperlukan spatial ability atau kemampuan spasial yang handal. Spatial ability ialah cara kita memahami hubungan antara suatu objek dengan ruang tempat, seperti bagaimana menentukan perspektif pandangan atau memperkirakan jarak. Ada tiga jenis spatial activity nih yang kita praktikan saat membaca peta menurut ahli geografi Amy Coben. Yang pertama, self-location, kemampuan untuk menempatkan diri di dalam peta. Lalu route memory, bagaimana kita mengingat arah sepanjang rute peta. Terakhir dan yang paling penting adalah map rotation. Misal, kita sedang mengikuti peta dan perlu belok, ada beberapa orang yang harus sampai memutar pandangan peta mereka biar sama dengan arah jalan. Nah, perbedaan kemampuan spasial inilah yang dinilai bikin laki-laki dianggap lebih jago baca peta dibanding perempuan. Perbedaan itu timbul setelah hasil revolusi yang panjang. Di masa prasejarah, laki-laki dan perempuan dahulu memegang peran kerja yang sangat berbeda. Perempuan hanya menetap dan menjaga keluarga, sementara laki-laki pergi memburu. Para laki-laki perlu untuk mempertajam kemampuan spasial mereka untuk memahami tempat sekitar dan mengetahui arah tujuan. Seiring berjalannya ribuan tahun, pembagian tersebut dirumuskan telah mempengaruhi perkembangan otak kedua jenis kelamin. Sebuah riset dari University of Pennsylvania pada 2013 bahkan sampai bilang kalau otak laki-laki lebih unggul dalam menjalani kemampuan spasial. Hasil riset menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keunggulan hubungan syaraf otak yang berbeda. Otak perempuan memiliki konektivitas yang tinggi pada arah belahan kiri dan kanan wilayah otak besar. Membuat mereka condong mengandalkan kemampuan analitis dan intuisi. Sementara, arah konektivitas otak laki-laki lebih tinggi dari bagian depan sampai belakang otak, tak hanya berhenti di bagian otak besar. Hal ini membuat mereka lebih mampu untuk menggabungkan pengalaman persepsi dan multitasking. Dua sifat yang membuat laki-laki dinilai lihai dalam kemampuan spasial. Namun, bicara tentang keadaan prasejarah, sekitar 30-50 persen fosil pengguru di era prasejarah yang ditemukan ternyata berkelamin perempuan. Hasil analisis terhadap 429 fosil manusia prasejarah dari situs-situs di Amerika Utara dan Selatan ini, menguatkan argumen bahwa perempuan di prasejarah juga menjelajah, tidak hanya menetap. Lagi-lagi kita perlu mengingat adanya satu aspek lain yang penting dalam membahas stereotip ini, yaitu aspek sosial. Aspek sosial inilah yang berusaha digali tiga peneliti dari University of California mendalami perbedaan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menggambarkan perspektif spasial pada 2016. Bedanya, dengan penemuan-penemuan sebelumnya, riset ini mengadakan dua jenis eksperimen. Tesnya sama-sama meminta responden memberikan arah yang tepat untuk sejumlah objek. Bedanya, pada tes yang pertama tidak menyertakan figur manusia sebagai objek yang diarahkan. Sedangkan pada tes yang kedua menyertakan figur manusia. Pada tes yang pertama, kemampuan spasial perempuan terbukti lebih buruk dibanding laki-laki. Tapi pada tes yang kedua, kemampuan spasial perempuan ternyata sama baiknya dengan hasil dari laki-laki, tanpa ada kejomplangan drastis. Adanya perbedaan hasil ini dipengaruhi figur manusia yang berfungsi untuk memberi sebuah unsur sosial. Ini mendorong rasa empati responden agar bisa memposisikan diri ke dalam soal tes. Jadi, tidak benar kalau perempuan serta merta dibilang nggak jago baca peta. Konteks sosial dan motivasi dalam menafigasikan peta itu juga penting untuk diperhatikan. Seperti, apakah kamu sedang membaca peta untuk bisa bertemu dengan orang lain? Atau, apakah kamu sedang membacakan peta untuk membantu teman yang tidak tahu arah? So, lain kali kalau kamu harus pergi ke suatu tempat dan yang megang peta itu seorang perempuan. Jangan anggap remeh ya! Terima kasih telah menonton!